Di sini kita punya soal, lukislah penampang melalui A sejajar dengan garis BG dan sejajar dengan garis CD. Untuk itu kita perlu ingat dulu, ya, dua garis dikatakan sejajar, di sebelah sini ya, ya, dua garis sejajar. Itu misalkan kita punya garis, yang pertama garisnya itu adalah AB ya. Kemudian yang kedua, garisnya itu adalah CD. Garis AB dan garis CD ini dikatakan sejajar jika kedua garis ini tidak saling berpotongan ya, jadi tidak mungkin berpotongan dua garis sejajar itu. Nah, kemudian kita lihat soal, ini kita akan melukiskan penampang melalui A sejajar dengan BG dan sejajar dengan CD. Nah, kita gambar dulu ya, garis BG itu, yang bagaimana, garis BG itu yang seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini adalah garis BG. Kita cari yang sejajar dengan garis BG yang melalui titik A ya, jadi kita tarik titik B ke titik A ya, ke sini. Nah, ini titik A, maka kita dapatkan garis AF, ya, ini adalah garis AF, ya. Ini pasti sejajar dengan garis BG. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya untuk garis CD ya, yang sebelah sini. Nah, ini adalah garis CD ya. Nah, ini kita tarik juga yang melalui titik A, jadi seperti yang garis BG tadi. Pertama-tama kita pindah, kita tarik garis titik C ke titik G ya, ke sini ya berarti ya. Nah, sehingga didapatkan garis GH, ya, ini adalah garis H, itu pasti sejajar dengan garis CD kan, ya kan. Nah, ini. Kemudian, kita tarik garis lagi, kita tarik titik lagi, titik G ke titik F sekarang ya. Kemudian kita gambarkan titik O di sini ya. Nah, ini titik O. Nah, kita tarik garis, maka didapatkan garis FO, ya, garis FO itu pasti sejajar dengan garis GH ya. Nah, kan kita butuhnya penampang melalui A ya, jadi kita tarik titik A ke titik O. Saya gambarkan putus-putus karena berada di belakang ya, bukan di depan, garisnya. Nah, maka diperoleh titik A, O ya. Nah, jadi, yang merupakan penampang adalah yang diarisasi ini ya, yang penampang ya. Nah, ini adalah penampangnya ya jadinya ya. Maka, hasil dari melukis penampang melalui A ya, yang sejajar dengan PG tadi dan sejajar dengan CD adalah seperti ini ya. Jadi, AFO. Sekian, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.